Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi teman-teman semua Kali ini kita akan membahas tentang scan dokumen Dengan menggunakan printer Canon Yang tipe G2010 Dengan menggunakan sistem operasi Windows 10 Dengan cara yang pertama adalah Pastikan hubungkan USB printer pada laptop yang kita gunakan Kemudian Pastikan Tombol power Pada printer sudah nyala Setelah itu Barulah kita akan Membuka Ya kita lihat dengan menggunakan laptop Jadi untuk melakukan scan dokumen Dengan menggunakan control panel pada Windows 10 Pada printer 2010G Ya G2010 Canon ini Kita klik disini Ketikan control panel Kita klik yang ini Kemudian Klik yang hardware and sound Pilih device and printer Nah kemudian disini akan ditampilkan Printer-printer yang sudah pernah terhubung sebelumnya ke laptop atau PC yang kita gunakan Kita klik disini karena kita menggunakan Canon yang G2010 seri Klik disini kemudian klik kanan Kemudian pilih star scan Star scan Star scan Disini akan ditampilkan Jenis scan Jenis scanner yang sedang aktif Atau yang aktif Kemudian kita pilih yang Disini yang profilnya biarkan saja Kemudian ada Flatbed Kemudian format colornya adalah Color Yang defaultnya Kemudian ada jpeg Kita biarkan Kita klik review untuk melihat Ya tampilan Dokumen yang akan kita scan Apakah sudah betul posisinya Sudah pas atau belum Kita bisa melihatnya Seperti ini dengan preview Nah kalau kita perhatikan disini Dokumen yang akan di scan ini adalah Dokumen yang secara utuhnya saja Artinya sampai ke bingkainya saja Tidak terhadap Garis-garis yang sebelah Atau area-area kosong yang di sekitarnya Jadi hanya pada bingkainya saja Nah bagaimana kalau kita ingin menginginkan Scan ini Termasuk ke area yang kosongnya Kita bisa memilih yang bagian disini Dokumen Kita perhatikan Dokumen Kemudian disini pilih color Kita klik preview Ya Maka disini akan ditampilkan Seluruh area Dan dokumen Yang akan nanti ter-scan Oleh scanner Yang kita gunakan Nah Ketika sudah pas Posisinya Area dan seterusnya Kita lakukan Klik scan Klik scan Klik scan Ini proses scanner Kemudian Kita klik next Nah disini Ini hasilnya kita import Nah ini Ini adalah file scanner Tadi Nama filenya adalah 001 Kita ubah menjadi Nama yang lain Klik kanan Pilih rename Kemudian Kemudian Ketikan Akta Kelahiran Misal D Misal D Seperti ini Kemudian Klik Ini akan otomatis Rubah Akta Kelahiran D Kita bisa melihat File ini Di dalam Windows explore Dari Menu C Atau di Drip C Pada Menu Atau di folder Fixter Yang Akta Kelahiran Dd ini Kita cek Di Windows explore Disini Di Fixter Nah ini Akta Kelahiran Dd Kita bisa klik Jumbo Untuk melihat Atau Menampilkan Secara utuh Pada Akta Kelahiran Yang sudah kita Scan Demikian teman-teman Pembahasan Pembahasan Untuk Kali ini Mudah-mudahan Ada manfaatnya Nanti kita lanjutkan Pada pertemuan lain Yang lebih menarik Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembahasan 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 Pembahasan